batu lumpang disini ada puluhan bahkan lebih ya kita lihat disini nah disini ini batunya ini berlubang semuanya dan lengkap dengan istilahnya itu penumpuknya ya jadi kalau orang zaman dahulu atau nah ini juga ada juga ada makam dan masih digunakan juga oleh warga sekitar ya Assalamualaikum melayu dan ini masih baru saja ini dipakai ya orang yang melakukan istilahnya semedi atau ritual atau kirim doa mungkin ya hai 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 Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam budaya salam rahayu salam sehat salam kebajikan damai selalu Nusantaraku ya ketemu lagi di channel ekspedisi sejarah yang bertujuan untuk nguri nguri peninggalan dari sisa-sisa peradaban yang ada di Jawa Timur khususnya ya saat ini kita ada di dusun Karangasem desanya Karangasem Kecamatan Kutorjo Kabupaten Mojokerto Jawa Timur ya tepatnya kita ada di belakang rumah warga atau kampung ya di pinggir sungai sini dan di persawan warga ya jadi kanan kirinya ini sawah lihat ini itu ada sawah ya dan ini sebentar lagi mau panen ini ya kita lihat padinya ini sudah menguning ya saya mendapatkan kabar bahwasannya di tepatnya di lereng sungai ya di sini ini banyak sekali bersebaran benda-benda kuno atau dimungkinkan dari peninggalan dari kerajaan ya jadi banyak sekali batu-batu yang berlubang ya kalau saya boleh mengatakan ini adalah lumpang ya batu lumpang di sini ada puluhan bahkan lebih ya kita lihat di sini nah di sini ini batunya ini berlubang semuanya dan lengkap dengan setelahnya itu penumbuknya ya jadi kalau orang zaman dahulu atau nenek moyang kita sebelum peradaban yang seperti sekarang modern ya untuk menghaluskan sebuah ramuan ataupun masakan ya dari rempah-rempah nenek moyang kita dahulu ini menggunakan alat yang seperti ini ya alat yang tradisional kita lihat ya jadi belum ada istilahnya blender ya kalau sekarang itu ya jadi banyak sekali di sini di sini juga ada batu-batu yang bersebaran dan ada juga makam kuno ya ini yang dikeramatkan oleh warga di sekitar Kutarjo sini ya jadi tepat ini kalau musim hujan airnya kalau meluap ini bisa mengenai makam ini ya kalau kita lihat ukurannya batu-batunya ini atau batam merahnya ini bentuknya seperti yang ada di peninggalan-peninggalan yang ada di trawulan menurut saya ukurannya besar dan juga tebal ya jadi ini ada makam juga ya Assalamualaikum Rahayu ya saya belum ketemu dengan juru kuncinya jadi rencana saya mau istilahnya bertanya-tanya bagaimana bagaimana dan siapa yang ada di makam di desa Karangasem ini ya biar kita tidak salah dalam mengungkapkan atau menyebutnya ya jadi nanti kalau memang ada juru kuncinya kita tanya ya jadi di sekitar makam ini ini dikelilingi banyak sekali bata-bata merah puno dan ini juga bersebar di bawah sampai ke sana itu juga ada tempatnya di sana ya coba kita zoom jadi ketika musim banjir nah itu kita lihat sana ya ada batu-batu yang bersebaran jadi entah ini dulu sebuah bangunan candi atau memang masyarakat sekitarnya ini memberikan atau menumpuk bata-bata merah kuno yang ada di daerah sini untuk dijadikan misalnya pertanda suatu makam ya coba kita lihat ke sisi yang lainnya tepatnya di bawah sini ini juga ada pohon besar ya yang dikasih kain warna merah putih ini menunjukkannya Nusantara kita ya Indonesia tercinta kita lihat nah ternyata disini juga ada petirtaan atau tempat pemandian kuno ya nah ini juga ada makam dan masih digunakan juga oleh warga sekitar ya Assalamualaikum warahayu dan ini masih baru saja ini dipakai ya orang yang melakukan istilahnya semedi atau ritual atau kirim doa mungkin ya ada dupa ada juga bunga dan wangi-wangian ini adalah ciri khas atau peradaban dari leluhur kita nenek moyang kita salah satu budaya Jawa yang memang harus dilestarikan ya itu ada batu yang berlubang juga ya tengahnya ya ini adalah bentuk dari adat atau kearifan lokal ya yang dilakukan oleh warga sekitar disini ini melakukan istilahnya suguh ritual atau mungkin kirim doa ya mendoakan dari leluhur yang ada disini seperti itu ya menurut saya ya jadi kita sebagai generasi penerus generasi muda kita harus tetap saling hormat menghormati saling menghargai apapun bentuk dari keragaman adat istiadat budaya yang ada di Jawa Timur khususnya kita tidak boleh saling menyalahkan ataupun saling merendahkan satu sama lain oke sementara ini dulu ekspedisi kita kali ini di Jusun Karangasem Desa Karangasem Kecamatan Putorjo Kabupaten Mojokerto Jawa Timur oke akhir rata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya salam rahayu salam sehat damai selalu penuh santaraku salam sub indo by broth3rmax juda Terima kasih telah menonton